selamat datang kembali di dapurina hari ini aku mau bikin roti goreng isi coklat yang crispy dan enak ini bahannya gampang banget cuma 5 bahan aja kalau kalian punya roti tawar roti tawarnya kalian gulung-gulung kayak gitu jangan sampai roh bikin pipihin gitu bisa pakai botol atau pakai kayu bulat gitu sesuai kalian kalian mau pakai pipihnya pakai apa kemudian masukkan coklat, aku pakai coklat kalau kalian punya seli coklat atau kalian punya mesis terserah yang penting coklat bisa juga kombinasiin aja pakai keju atau pakai apa terserah kalian bebas kreasiin sesuka kalian aja ya guys ini cuma contoh aja pakai roti roti isi coklat nah kemudian digulung terus dikasih apa namanya dipendet-pendet gitu ujungnya pakai garpu kayak gitu caranya biar nempel biar coklatnya kalau lumir nanti gak keluar-keluar lakukan semuanya sampai roti tawarnya habis ya guys terserah kalian mau bikin berapa aku cuma mau bikin empat aja sih ini kita bikin sampai semuanya habis gulung lagi kayak tadi ya caranya terus kemudian masukkan coklatnya kalian bisa pakai sejeju bisa pakai pisang bisa pakai seloy apa seloy kacang terserah pokoknya nah ini aku yang kedua aku rekatin pakai tepung yang udah diceririn gitu jangan lupa ujungnya harus dikunci kayak gitu pakai garpu biar gak luber-luber jangan lupa subscribe komen dan like setiap video aku ya guys nah ini semua roti tawarnya udah kegulung aku mau panirin pakai tepung terigu yang dibasahin gitu jangan terlalu kental kemudian dilumurin sama tepung panir bisa tepung panir bisa tepung roti terus kalian ya aku punyanya panir kita balut semuanya pakai panir sampai adonan eh bukan adonan ya guys rotinya itu habis oh iya guys jangan lupa ditonton video-video aku yang udah aku upload pasti adanya ada resep-resep yang pastinya enak-enak banget dan kalian wajib banget coba di rumah oke saatnya goreng menggoreng kalau minyaknya udah mulai panas kita masukkan rotinya rotinya digoreng dengan api sedang cenderung kecil ya jangan terlalu gede apinya nanti bosong jangan lupa dibalik ya guys nanti bosong ini tuh enak banget guys roti coklat goreng crispy gitu kalian wajib banget coba di rumah ya pasti bisa buat jadi ide-ide sarapan bocil ataupun keluarga kalian di rumah ini dia udah jadi selamat mencoba di rumah jangan lupa subscribe komen dan like-nya ya bye-bye sampai ketemu di resep-resep selanjutnya mhm 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 Terima kasih.